Memirsa hingga siang ini kondisi di pelabuhan Merak Banten terpantau masih padat oleh kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera baik di dermaga eksekutif maupun dermaga reguler. Di prediksi puncak arus mudik Nataru, gelombang pertama akan terjadi pada nanti malam. Beginilah kepadatan di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak Banten siang ini. Kendaraan pribadi yang akan menyeberang dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera tampak memenuhi kantong parkir dermaga eksekutif untuk menunggu giliran naik kapal atau menunggu kedatangan kapal. ASDP memprediksi puncak arus mudik Nataru gelombang pertama akan terjadi pada malam ini hingga besok pagi. Dari data sementara yang diperoleh, ASDP telah menyeberangkan lebih dari 100 ribu orang sementara untuk kendaraan sebanyak 24.465 unit. Untuk mengantisipasi penumpukan antrian, ASDP membuka satu dermaga baru di Pelindo Ciwandan yang akan khusus digunakan untuk truk ekspedisi non-sembako. Sementara itu, untuk dermaga reguler hingga siang ini juga masih dipadati oleh truk ekspedisi yang masih mengantri di kantong parkir dan dermaga. Tentu udah dipersiapkan gitu kan, kita lewat pengurus, kita-kita dikit dari kilometer 68 preser ya, kita udah peset dikit. Jadi kita sampai sini nggak buru lagi, nggak telat lagi ya, udah langsung masuk aja ke lakuan. Agak susah sekarang mau bang? Susahnya seperti apa? Ya, harus mesen online, jaraknya juga ngedeket, harus jauh jaraknya ngedeket. Ya, terpaksa kita harus lihat calo. Kalau nggak lihat calo, susah kita buat masuknya. Pengen nggak sih kalau yang dulu, yang biasa-biasa, yang cepat aja. Yang cepat, yang kayak etol dulu ya, lebih cepat ya. Kalau emas sendiri diurus, pengurus ya? Pengurus. Pengurus itu sama nggak kayak calo itu? Apa, dikatakan apa ya? Jasa. Oh jasa ya, bukan calo ya? Kalau calo terlalu kasar. Iya, jasa ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.